Alhamdulillah saat ini saya sedang berada di kampung Sian di Gaza yang mana kami akan mendistribusikan bantuan dari masyarakat Indonesia melalui donatur NPC. Dalam proses distribusi Alhamdulillah ditemani dan bekerjasama dengan teman-teman kedutaan Indonesia di Jordania dan Palestina dan juga dengan teman-teman JHCO. Ini bukti dari bantuan yang diamanakan oleh masyarakat Indonesia. Ini selesai selimut hangat karena saat ini sedang awal musim panas, eh musim dingin. Nah masing-masing keluarga akan mendapat satu box sembako dan juga dua selimut hangat. Kenapa seperti itu? Karena dalam satu keluarga itu mereka pasti paling sedikitnya itu ada enam anak. Ada yang lapan anak, ada yang dua belas anak. Jadi tentunya ini sembakonya, eh apa namanya selimut hangat dan juga ini apa, sembakonya. Nah ini teman-teman saya mau review sebentar ya biar jelas bantuan seperti apa. Ini ada teh satu bungkus, juga ada meji juga ada, terus ada ini daging kaleng, terus juga ada minyak goreng, ada juga makarola, terus ini juga ada tepung, ini juga ada adas, ada juga gula, sama beras. Jadi ini mungkin sekitar ada 17 sampai dengan 18 item dalam satu paket sembako. Jelas teman-teman ya, oke. Nah, bantuan ini itu penerima manfaatnya itu ada seribu orang. Lima ratus orang pengungsi Palestina, lima ratus orang keluarga duafa yang ada di Jordania. Iya, jadi jumlahnya ini proses penyerahan simbolis. Nanti yang akan melanjutkan teman-teman dari CACO. Dan Alhamdulillah proses distribusi itu ditemani langsung oleh Bapak Duta Besar RI untuk Jordania dan Palestina. Kami batasi untuk proses pendistribusian yang akan dilanjutkan lokasi di rumah masing-masing warga itu oleh teman-teman CACO. Jadi teman-teman aku sampaikan bahwa saat ini juga para pengungsi Palestina di Jordania, mereka sedang melalui krisis bahan makanan, krisis obat-obatan, dan juga sedang musim dingin. Saya menghimbau kepada teman-teman Indonesia, yuk kita memberikan dukungan bagi pengungsi Palestina yang ada di Jordania, di tempat barat, maupun di wilayah jalur gajah. Saya pengunin, pembinaan PSI mencapai terima kasih banyak kepada masyarakat Indonesia, kuwabilu khusus para renatur Nusantara Palestina Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 selamat menikmati